Berkaitan tentang pendidikan dan beasiswa, Presiden Joko Widodo menekankan jajaran menterinya untuk melakukan terobosan dalam memanfaatkan infrastruktur dan teknologi. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin, beberapa kali menekankan sistem pendidikan nasional harus mampu merespon dan lebih fleksibel dalam menyambut perubahan dunia yang begitu cepat. Ada tiga poin yang disampaikan Presiden terkait pendidikan. Selain responsif, Presiden inginkan terobosan berkaitan dengan infrastruktur pendidikan, terutama rehabilitasi gedung-gedung sekolah, baik sekolah dasar dan sekolah menengah yang rusak. Untuk itu perlu ada sinergitas pusat dan daerah agar rehabilitasi gedung sekolah bisa dipercepat. Presiden juga sampaikan mengenai beasiswa dengan implementasi penyaluran Kartu Indonesia Pintar dan KIP kuliah, dengan pengawalan sebaik mungkin agar tidak ada siswa yang putus sekolah karena urusan biaya pendidikan. Saya tekankan bahwa diperlukan langkah-langkah terobosan yang cepat dengan memanfaatkan infrastruktur dan kemajuan teknologi yang ada, sehingga perwujudan dari pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau retang geografis negara kita yang sangat luas, betul-betul bisa kita laksanakan karena mencakup 17.000 pulau dan 300.000 sekolah yang ada yang kita miliki. Yang ketiga juga yang berkaitan dengan infrastruktur pendidikan, terutama rehabilitasi gedung-gedung sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah yang rusak, yang ini akan sangat membahayakan anak-anak kita. Walaupun ini adalah wilayah ranah kewenangan daerah dan mesinnya harus menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Namun saya minta ada skema program bersama antara pusat dan daerah dalam melakukan percepatan untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak, belet rusak, sedang mampu rusak ringan. Saya sampaikan waktu saya berikan pada Menko PMK. Arina Nurama, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Menteri Pendidikan.